Masa Lembu di Pulau Sumanap sendiri atau Pulau Madura maksud saya itu sekitar 12 jam jadi lebih dekat. Konon cerita Masa Lembu ini adalah pulau yang menjadi batas barat Kerajaan Goa. Ini salah satu kerajaan dari Sulawesi. Nah kecamatan Masa Lembu ini ada 4 pulau. 3 berpenghuni dan 1 tidak. Yang berpenghuni diantaranya ada Pulau Masa Lembu sekaligus menjadi pusat pemerintahan kecamatan lalu di sebelah utaranya ada Pulau Masa Kambing kemudian ke utara lagi ada Pulau Kramian. Jadi Pulau Kramian ini sudah boleh dibilang dekat sekali dengan Kalimantan ketimbang Jawa atau Madura Kecamatan Masa Lembu memiliki 4 desa yaitu Desa Sukajeruk dan Masa Lima. 2 desa ini ada di Pulau Masa Lembunya. Lalu kemudian ada Desa Masa Kambing. Ini ada di Pulau Masa Kambing dan ada Desa Kramian. Ini ada di Pulau Kramian Penduduk di Masa Lembu ada 3 suku. Ada suku Bugis, Mandar, kemudian Madura. Tetapi sepertinya yang mayoritas itu adalah Madura. 3 suku ini juga yang dalam sejarahnya disebut menemukan Pulau Masa Lembu. Mana yang lebih dulu datang ke Pulau Masa Lembu itu versinya masih beda-beda. Ada beberapa perbedaan dan perdebatan. Beberapa teman mencoba menelusuri siapa penunggu pertama kali sejarah Masa Lembu ini. Jumlah total penduduknya menurut BPS tahun 2019 itu sekitar 26 ribu lebih sekian lah. Tapi untuk tahun 2023 ini bisa jadi jumlahnya sudah bertambah lebih banyak dari itu. Karena kami adalah masyarakat Kepulauan, tentu saja mata pencaharan terbesarnya adalah nelayan atau sektor perikanan. Hampir 60% lebih orang Masa Lembu itu bekerja di sektor perikanan. Macam-macam modelnya. Mulai dari keramba, kemudian jadi penjual ikan keluar daerah, bahkan yang paling banyak memang sebagai nelayan. Karena memang itu profesi sehari-hari sebagai masyarakat Masa Lembu. Selain itu, orang Masa Lembu juga bertani, terutama di daerah yang agak pedalaman. Namun jenis pertaniannya berbeda dan terbatas hanya pada tanaman yang tidak butuh banyak air, seperti jagung dan singkong. Kalau padi tidak ada. Masa Lembu tanahnya berbatu dan tidak banyak air, kecuali air laut. Tapi belakangan sektor pertanian di Sumendep ini mencoba bertanam padi di Masa Lembu. Tapi sangat susah ditiru oleh warga Masa Lembu karena harus menyediakan lahan khusus yang itu harus bisa menampung air. Dan itu mungkin butuh modal yang cukup banyak dan pengetahuan yang lebih. Makanya masih prosesnya uji coba. Dan kemarin sukses kayaknya. Sempat panin kalau tidak salah. Selain itu, masyarakat Masa Lembu ya bekerja campuran. Jadi pedagang, kerja luar daerah, bahkan ada juga yang kerja ke luar negeri. Tentu saja tujuan terbanyaknya adalah Malaysia, negeri jiran. Waktu saya masih kecil itu sekitar tahun 2000-an, makanan pokok di Masa Lembu terutama yang agak pedalaman itu adalah beras jagung. Jadi setelah kita panin jagung, lalu diselip jagung itu sampai jadi kayak beras kecil-kecil lah. Itu baru kemudian dimasak. Kadang dicampur dengan berbagai hal seperti dicampur singkong, kemudian dicampur pisang. Nah, untuk ketersediaan bahan makanan di Masa Lembu ini punya cara tersendiri. Untuk ketahanan pangannya lah kira-kira ya. Yaitu dengan mengawetkan singkong. Ini salah satu caranya. Modelnya adalah singkong itu direndam di dalam air selama beberapa hari sampai lumer. Jadi sampai empuk begitu ya. Setelah lumer, singkong itu kemudian diperas, dijepit dengan kayu hingga airnya habis. Lalu setelah itu singkong itu dijemur sampai kering. Nah, singkong sudah kering itu bisa ditaruh hingga berbulan-bulan. Biasanya pada musim badai nanti sama warga itu dikeluarkan, diolah menjadi makanan. Yang biasanya disebut dengan istilah gaplek, tiwul ya. Kalau di Jawa, tapi kalau di Masa Lembu itu nyebutnya ada yang rokok-korok atau bukul ya. Wah, waktu saya sekolah itu setiap pagi biasanya sarapannya itu ya teman-teman. Ini sebetulnya makanan yang gizinya sudah tidak ada. Cuma kelebihannya karena kami adalah orang kepulauan. Kami punya kekain ikan yang melimpah saat makan rokok-korok itu atau bukul itu lauknya ikan. Tentu saja ikan ini adalah sumber gizi yang paling baik. Makanya mungkin orang masambo cerah-cerah sih ya. Selain itu biasanya jagung. Nah, jagung ini tidak dikelupas kulitnya setelah dipanen, dibiarkan sama kulitnya itu, lalu kemudian dimasukkan ke sak, disimpan, ada kotak-kotak tertentu yang mereka punya. Ada juga yang disimpan di atas atau di dapur, tepatnya di atas tempat memasak, biar hangat kira-kira. Tapi belakangan ini orang masambo jarang makan jagung dan gaplek karena pendagang-pendagang itu mulai menjual beras dengan harga yang relatif sama lah dengan di Jawa. Mungkin kalaupun lebih mahal ya sedikit lah. Di Masa Lembu ada sekolah. Kalau sekarang jing-jang sekolah dari TK hingga SMA ada. Tapi dulu tahun 1960-an adanya hanya sekolah rakyat. Bapak saya adalah salah satu alumni dari sekolah itu ya. Dia punya ejasahnya dikasihkan ke saya itu. Kalau sekarang sekolah dasar ada banyak, hampir di setiap desa ada sekolahnya. SMP, MTS, SMA, SMK, Madrasa Alia itu ada di Masa Lembu. Tapi kalau kuliah, anak-anak Masa Lembu harus keluar pulau. Macem-macem. Ada yang ke Jogja, ke Surabaya, Sumeneb, Bangkalan, dan ada juga yang sampai ke Kota Malang. Atau mungkin juga ke Sulawesi ada. Terus terang, sampai saat ini PLN belum masuk ke Masa Lembu. Jadi kami kalau dulu pakai lampu teplok yang bahan bakarnya adalah minyak tanah. Lalu sempat ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel ya. Tapi tidak semua masyarakat Masa Lembu dapat menikmati lampu itu. PLTD itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang ada di pesisir pulau. Itu pun sangat mahal biayanya. Hanya beberapa lampu itu bisa kena sampai 300 ribu per bulan. Sedihnya lagi mesinnya itu kadang mati-mati. Sehingga ada orang bilang lampu di Masa Lembu termahal di dunia katanya. Siliran ya. Sementara di pedalaman tidak ada. Bahkan sampai tahun 2006-an itu masih pakai lampu teplok, saya masih ingat. Lalu ada lampu satu kabel, orang Masa Lembu menyebutnya ARDE. Nah, orang Masa Lembu sebagian menggunakannya dengan membayar 50 ribu kalau nggak salah satu bulan. Untuk satu lampu, mahal ya. Tapi sekitar 4 tahun terakhir ini orang-orang Masa Lembu sudah mulai beralih ke tenaga surya. Nah, pertimbangannya kalau dibandingkan dengan lampu ARDE yang bayar 50 ribu setiap bulan itu jauh lebih murah ya. Lampu yang pakai PLTS, lampu tenaga surya. Kalau dihitung selama 3 tahun, masih menguntungkan pakai tenaga surya. Tenaga surya modalnya sekitar 5-6 jutaan. Itu sudah dapat dengan televisinya. Jadi bisa sambil nonton ya. Lampunya bisa lebih dari satu dan itu bisa ngecas juga ya tanpa harus nunggu malam. Jadi dianggap lebih menguntungkan daripada ARDE. Di Masa Lembu ada dua tower. Tower Telkomsel dan Tower XL. Tapi yang beroperasi hanya Tower Telkomsel. Itu pun hanya untuk nelfon saja. Sementara untuk internetan masih belum bisa. Makanya kalau orang Masa Lembu pulang ke Masa Lembu, biasanya WA-nya nggak bisa setelah itu. Karena nggak ada internet. Belakangan ini ada penyedia-penyedia Wi-Fi lah. Yang terbatas, yang biasanya digunakan oleh masyarakat. Tetapi kekuatannya terbatas. Biasanya hanya cukup untuk kirim foto-foto lewat WA. Tapi kalau video yang agak besar, biasanya nggak bisa dikirim. Atau butuh waktu yang sampai berjam-jam untuk bisa terkirim. Ya, banyak yang bilang begitu. Mungkin karena banyak kapal yang tenggelam di perairan Masa Lembu ini. Yang sangat terkenal walaupun sudah lama ya. Yaitu kapal Tampau Mas Dua. Selain itu masih banyak kapal-kapal yang tenggelam di daerah atau di perairan kepulauan ini. KM Senopati, KM Nusantara. Dan masih banyak lah ya. Kadang ada yang cuma sekedar nyangkut di karang-karang pulau Masa Lembu itu. Saya tidak tahu kenapa kok bisa nyangkut. Memang pada bulan Januari dan Februari biasanya terjadi badai di pulau Masa Lembu. Badai itu paling lama bisa sampai 40 hari. Lama sekali ya. Dan itu memang sangat berbahaya di laut Masa Lembu. Kalau itu sudah terjadi biasanya ada larangan untuk berlayar di perairan Masa Lembu. Dan beberapa kapal biasanya memilih untuk berdiam diri di sebelah timur pulau itu. Karena itu biasanya anginnya agak redah. Wah ini pertanyaan yang berat ya. Yang pasti saya akan pulang karena rumah saya di Masa Lembu. Bapak, ibu, saudara di Masa Lembu termasuk banyak kenang-kenangan di sana ya. Karena itu saya harus pulang ke Masa Lembu suatu saat nanti. Saat ini saya masih bekerja biasalah. Tapi saya akan memilih pulang biasanya pada bulan Ramadan. Untuk lebaran bersama dengan keluarga. Karena itu momen yang paling intim terutama bagi orang-orang Madura. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.